Intro Di tengah gembar-gembor perang baru antara Israel dan Hezbollah, Hassan Nasrallah mengakui dukungan pejuang asing yang akan membantunya dalam pertempuran. Lewat pidatonya beberapa waktu lalu, pemimpin Hezbollah itu menyebut bahwa para pemimpin militan dari Iran, Irak, Syria, Yaman, dan negara-negara lain telah menawarkan untuk mengirim puluhan ribu pejuangnya untuk membantu Hezbollah. Tidak hanya itu, Hezbollah juga mengaku telah siap sedia dengan strategi matang, entah dengan senjata baru hingga setengah juta rudal, berikut persiapan Hezbollah dalam menyambut pasukan Israel. Dengan senjata dan kemampuan intelijen yang dimiliki, Hezbollah optimis mampu menghadapi perang besar-besaran melawan Israel. Terbaru, anggota Parlemen Lebanon berbagi pandangan mengenai perang yang sedang berlangsung. Dalam klaim mengejutkan yang dilaporkan saluran Times Now, Ibrahim Musawi menyatakan bahwa baik Hezbollah maupun Israel tidak menginginkan perang yang lebih luas. Kendati demikian, anggota Parlemen yang berafiliasi dengan Hezbollah ini menegaskan kesiapan untuk bertempur. Dalam artian, jika Israel menginginkan perang skala penuh, maka perlawanan Islam sudah siap. Terlebih Musawi mencatatkan masalah yang dialami Israel terkait kesulitan dalam mengelola perang di Gaza yang menurutnya tidak memiliki cukup pasukan untuk melancarkan invasi yang jauh lebih sulit ke Lebanon. Wacana terkait kesiapan Hezbollah dalam menghadapi eskalasi telah digaungkan Hasan Nasrallah jauh-jauh hari. Tepatnya pada Januari, pimpinan berstatus sekretaris jeneral itu mengatakan kelompoknya siap berperang tanpa batas melawan Israel sejak pihaknya terus terlibat baku tembak dengan IDF di lintas perbatasan. Melalui keterangan yang dikutip Anadolu, Nasrallah menyebut Israel dan tentara serta para pemukimnya adalah pihak yang takut perang, sementara Lebanon tidak termasuk di sini. Nasrallah mengatakan itu dalam pidatonya, sepekan setelah komandan senior Hezbollah Wissam Al-Tawil gugur diserang Israel dalam serangan udara di Lebanon. Ribuan Pejuang Muslim Siap Bergabung Sebagaimana dibahas di awal, ribuan pejuang yang terkait dengan proksi Iran siap mendukung Hezbollah dalam potensi perang melawan Israel. Faktanya, pejuang yang didukung Iran entah dari Lebanon, Irak, Afganistan maupun Pakistan, keseluruhan telah bertempur bersama dalam hitungan dekade terakhir. Mereka bersatu dalam konflik 13 tahun di Suriah, serta membantu mengubah keseimbangan kekuatan yang sebelumnya menguntungkan Presiden Suriah Bashar Assad. Artinya, ribuan pejuang yang merapat ke Hezbollah sebagai bala bantuan bukanlah sesuatu yang mustahil nantinya. Ada pun keputusan yang menempatkan Hezbollah dalam situasi bersiap ini, dipicu oleh ancaman pejabat Israel untuk melakukan serangan militer di Lebanon. Tentu saja jika tidak ada akhir yang dinegosiasikan untuk mendorong Hezbollah menjauh dari perbatasan. Hal inilah yang kemudian membuat pejabat dari kelompok-kelompok yang didukung Iran mengatakan siap bersatu kembali melawan Israel. Nasrallah sendiri mengaku punya lebih dari 100 ribu pejuang, sehingga dengan bergabungnya kelompok yang didukung Iran membuat ia optimis untuk mengacaukan pasukan Israel. Kami mengatakan kepada mereka, terima kasih, tetapi kami kewalahan dengan jumlah yang kami miliki, katanya menambahkan. Berdasarkan keterangan yang dikutip Kompas TV, Nasrallah menyebut pertempuran saat ini hanya menggunakan sebagian dari kekuatan Hezbollah yang merujuk pada personel khusus yang memiliki kemampuan menembakkan misil dan drone. Namun, hal itu bisa berubah jika terjadi perang total. Setengah juta rudal disiapkan. Hezbollah dan Israel kini berada dalam tingginya intensitas serangan. Namun, meski terus melancarkan serangan roket ke Israel, nyatanya amunisi pejuang Lebanon ini juga tergolong masih banyak. Hal itu disampaikan oleh mufti agung Jafari Lebanon, Sheikh Ahmad Kabalan. Ia menyebut bahwa ini akan menjadi ancaman terbesar Lebanon terhadap Israel. Bagaimana tidak, ia secara terbuka memperingatkan bahwa Hezbollah akan menembakkan setengah juta rudal ke Israel jika terjadi konflik di masa depan. Tidak hanya itu, sang mufti agung sekaligus mengklaim bahwa persenjataan mereka dapat membuat Israel mundur secara signifikan. Di mana dalam hal ini, daya rusak rudal-rudal itu disebutnya bakal membuat Israel mengalami kemunduran hingga 70 tahun. Perlawanan adalah landasan kelangsungan hidup dan masa depan Lebanon, dan kedaulatan Lebanon berhubungan dengan kemampuan kelompok perlawanan dan besarnya persenjataan nasional yang menjamin kepentingan regionalnya, kata Kabalan, seperti dikutip Irna. Sebelumnya pada tahun 2000 dan 2006, kita telah menyaksikan bagaimana Hezbollah berhasil melawan kemajuan Israel. Hezbollah siapkan senjata baru Tidak hanya tentang jumlah rudal, sambutan besar Hezbollah selanjutnya adalah kepemilikan senjata baru yang dirahasiakan. Dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi, Hasan Nasrallah kembali peringatkan Israel untuk tidak melakukan perang lebih luas. Sebab jika itu terjadi, maka pihak IDF harus bersiap dalam menghadapi perlawanan di darat, udara, dan juga laut. Dalam kesempatan tersebut, Nasrallah juga mengungkit kepemilikan senjata baru di pihaknya. Kendati merahasiakan senjata yang ia maksud, pimpinan kelompok milisi itu mengaku akan memperlihatkannya di garis depan ketika keputusan perang sudah diambil. Terlepas dari senjata baru, sistem persenjataan Hezbollah tidak seharusnya diremehkan oleh Israel. Apalagi sejak perang Israel Hamas dimulai, mereka telah menggunakan drone peledak buatan lokal untuk pertama kalinya. Serta secara intens memanfaatkan rudal permukaan ke udara untuk mengusir jet Israel. Kemudian dalam apa yang disebut sebagai perang psikologi, Hezbollah merilis video berdurasi hampir 10 menit yang menampilkan situasi Haifa yang diambil dari drone pengintai. Nah, hal inilah yang juga sempat diungkit Nasrallah dengan mengatakan bahwa Hezbollah sejatinya memiliki lebih banyak rekaman. Sebuah ancaman nyata bahwa mereka dapat menjangkau lokasi-lokasi jauh di Israel. IDF Tetap Percaya Diri Sebagai tanggapan atas aksi pamer kesiapan Hezbollah, Israel yang diwakilkan oleh Panglima Militer Legend Herzi Halefi mengaku bahwa pihaknya menyadari kemampuan Hezbollah yang ditunjukkan dalam video tersebut. Meski demikian ia percaya diri atas solusi untuk ancaman, Sembari mengatakan bahwa IDF memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dan akan menghadapi Hezbollah pada waktu yang tepat. Sejalan dengan itu, pemimpin Partai Persatuan Nasional, Benny Gantz menyebut IDF dapat menghancurkan kemampuan militer Hezbollah dalam hitungan hari. Berbicara pada konferensi Herzliya ke-21 di Universitas Reichman, pada 25 Juni, Gantz menyebut pemulangan penduduk wilayah selatan dan utara ke rumah mereka merupakan tantangan besar. Namun hal itu akan tetap dilakukan bahkan dengan mengorbankan eskalasi pada akhirnya. Saat mendengar tentang ancaman Hezbollah yang akan mematikan jaringan listrik Israel, Gantz dalam keterangan yang dirilis Jerusalem Post meremehkan itu. Kita dapat membuat Lebanon sepenuhnya berada dalam kegelapan dan menghancurkan kekuatan Hezbollah dalam beberapa hari, katanya menegaskan. Mantan Menteri Pertahanan dan Kepala Staff IDF itu juga mengatakan bahwa harga yang harus dibayar Israel akan sangat mahal. Karena itu, sebisa mungkin harus dihindari. Tapi jika perlu, maka melakukannya bukan masalah sebab ini menjadi sesuatu yang tak bisa dihalangi. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya harus mendapatkan kembali pendudukan utara pada tanggal 1 September. Hezbollah tentu paham betul akan kemampuan Israel. Ini sama saja ketika Israel juga menyadari kehadiran Hezbollah sebagai ancaman. Namun jika proksi Iran yang sebelumnya menyerang secara terpisah saja cukup membuat kelimpungan. Bagaimana jika kelompok milisi itu memutuskan bersatu?